Intro Salah satu keluarga korban tindak pidana perdagangan orang asal kota Cimahi Jawa Barat bernama Noviana Indah Susanti yang gini masih tertahan di Myanmar setelah tertipu pekerjaan online bersama WNI lainnya telah menempuh sejumlah langkah dan melaporkan kasus ini kepada pihak terkait dengan harapan keluarga mereka dapat kembali ke tanah air dengan selamat Keluarga Noviana Indah Susanti yang merupakan korban tindak pidana perdagangan orang warga Kampung Baros Sukaraja Kelurahan Baros Kecematan Cimahi Selatan Kota Cimahi kini merasa khawatir akan kondisi para WNI termasuk Noviana Kondisi terakhir kesehatan Noviana yang mengalami drop karena memiliki riwayat penyakit yang cukup serius Ditemukan di kediamannya di Bandung Barat Dinda Medita Hapsari selaku adik Noviana sambil memperlihatkan sejumlah bukti komunikasi terakhir via WhatsApp dirinya dengan sang kakak menjelaskan perkembangan terkini terkait kasus yang menimpa kakak kandungnya tersebut Sejauh ini pihak keluarga Suvaj melaporkan kasus tersebut kepada Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan akhirnya BP2MI pun sudah mengeluarkan surat dan sudah dikirim ke KBRI Myanmar KBRI Myanmar sudah berhubungan dengan aparat Myanmar Namun terdapat sejumlah kendala yang dihadapi pihak terkait dalam upaya pembebasan kakaknya termasuk puluhan warga negara Indonesia lainnya Salah satunya daerah Miyawadi Myanmar merupakan zona konflik Dari pihak keluarga, saya dari pihak warganya Mbak Novia Saya adik kandungnya dari Mbak Novi Untuk sejauh ini, saya sudah melaporkan kasus ini kepada BP2MI dan akhirnya BP2MI pun sudah mengeluarkan surat Sudah dikirim kepada KBRI Myanmar dan KBRI Myanmar sudah berhubungan dengan aparat Myanmar Cuma ini kan yang menjadi kendala itu, di sana itu Miyawadi Myanmar itu adalah zona konflik Sehingga jika ada yang bisa memasuki ke wilayah Miyawadi tersebut maka akan terjadi perang konflik Itu yang menjadi kendala Diketahui sebelumnya, tersebar sebuah rekaman video yang memperlihatkan kondisi puluhan WNI yang mengaku terjebak dan disekap setelah tertipu pekerjaan yang dijanjikan sebagai customer service Namun nyatanya mereka dipaksa untuk melakukan pekerjaan di bidang penipuan investasi bodong dengan sasaran warga Indonesia yang keberadaannya kini di Miyawadi Myanmar Dari Kota Cimahi, Narsono melaporkan